Ketularan Pak Adi Pak Adi tuh kalau udah Udah minum Tolak angin ya Udah minum antangin Itu udah genjala Ya flu monyetnya mulai nular Berarti ini bentar lagi Makanya gue semalam sama Kak Imam langsung ke tekan jamu Buat menetralisir Apa namanya Flu monyet dari Kaiksan Waktu itu Kak Imam sempat sakit Hampir 5 hari, hampir seminggu Gara-gara tolak anginnya Kaiksan Gara-gara minta tolak angin dari Kaiksan Iya Pak Adi emang beracun ya Nafasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Salam sejahtera untuk kita semua Jadi hari ini kita akan belajar Materi penelaran umum Lebih tepatnya Atau lebih spesifiknya Itu bagian dari penelaran umum Yaitu penelaran kuantitatif Dimana kita Apa namanya Ya di subtest ini Itu ada penghitungan sederhana Atau penelaran sederhana Terhadap ya kuantitas Atau angka-angka gitu Nah sebelumnya Buat yang mungkin baru pertama kali Ikut kelas gue ini Ya kenalin gue Kaiben Nama asli gue sebenernya Muhammad Ibnu Hayan Biasanya juga anak-anak Ada yang manggil Kaibnu Kaibeng Pake eng ya Kaibeng Terus Boleh manggil Kainu Boleh Bang Iben Boleh Biasanya paling-paling sering itu Kaiben sama Bang Iben Jangan panggil Hayan Karena Hayan itu nama Nama masa lalu Udah gak ada yang manggil gue Hayan Panggilnya Kaiben A.A. Inu Muhammad jangan Soalnya Muhammad Yang namanya Muhammad Ditutor tuh ada tiga Ada Muhammad Iksan Alias Pak D Pak D. Bewok Ada Muhammad Faisal Babeh Ini buat yang temen-temen Yang buat nanya Kak Nomor Babeh yang mana sih Nomor Babeh yang mana Ada beberapa Soalnya ada lima Sampai sepuluh orang Nanya Apa Babeh yang mana sih Kak Soalnya di share kontak Kan gak ada yang namanya Babeh kan Ya jadi gue kasih tau aja nih Babeh itu Faisal Arifin Nama aslinya gitu Muhammad Faisal Arifin Gitu Jadi Ya Jangan nanya Babeh mana Babeh mana Kak Imam tuh Bukan Muhammad Bukan Kak Imam tuh Ya Imam Maulana Panggilannya Raden Cakra Ningrat Gitu Apalagi nih Nama Apa nama Ningratnya Rian Kusuma Atmaja Ya Rian Kusuma Atmaja Terus Apalagi Yang belum kenal dari gue Mungkin Ya Gue tinggal di Jakarta Barat Sekarang Bareng Apa namanya Bareng Tutor-tutor Gitu Sama Kak Imam Sama Kak Iksan Sama Babeh Tuh gue satu SMA Dulu Cuma bedanya Gue paling muda Gue angkatan Berapa 17 Paling muda Diantara yang lain Ungur gue masih Gue kelahiran Tahun 2000 Bokis Bokis Gue kelahiran Tahun 2000 Soalnya gue 1999 Akhir Bulan keelapan Dulu satu SMA Sekarang satu platform Platform pendidikan Gitu Apalagi ya Terus banyak yang nanya Gue orang mana Gue orang Bogor Apa namanya Tapi gue gede dan besar Di Jakarta Bogornya itu Bogor Kabupaten Mungkin kalau ada yang Apa namanya Orang Bogor Kabupaten Boleh Boleh tahu gitu Namanya tuh Daerah Rumpin Bang Iben Kenapa Aibnya jarang dibongkar Enggak sesering Kak Iksan Sama Babeh Emang gue tuh Orangnya Jaim ya Orangnya pemalu Gitu mungkin Jadi Foto-foto Aibnya Emang gak sebanyak Babeh Lalu kalau Kak Iksan Itu kan Ciri khasnya apa Dia Ya Dia orangnya Apa Sering ngupil Jadi Apa namanya Aib ngupilnya itu Seber mana-mana Kalau Babeh itu Ya sering tidur Sering makan Mandur Bahasanya makan tidur Makan tidur Sekarang OTW jadi PSK Bang Babeh Ada yang tahu PSK apa? Ada yang tahu? Ria 100 kilo Soalnya udah 98 Beratnya Apalagi semenjak COVID ya Pengakuan dia sih Naik 10 kilo Dulu 89 Atau 88 Gitu ya teman-teman Ya ada yang mau nanya Kak Sampai sini Ada yang mau nanya? Boleh on mic Kalau mau nanya On mic langsung Kenalan sini sama gue Karena sebagian besar nih Kayaknya Anak naman siswa nih Yang dateng Ya ayo dong Tanya dong Halo Kak Ya halo Siapa nih? Ai Nanya apa ya? Tanya apa aja Nanya materi deh Boleh Mau sampai berapa materinya? Sebulan ini selesai kah Atau gimana? Ya Gue kan ngajar PU ya Bentar Gue izin share screen dulu deh Di atas nih deh Sini deh Boleh Ya Jadi gue disini Pertama gue ngajar Sekolastik Sekolastik Lebih spesifiknya Gue ngajar penalaran umum Lebih spesifiknya lagi Ini kan ada 30 soal ya Ada 10 Deduktif Gue tulis aja deh Terus ada 10 Induktif Sama 10 soal Kuantitatif Jadi PU tuh ada 30 gitu Kuantitatif Nah Gue secara spesifik Itu ngajarnya yang ini Dan yang 2 ini Nanti diajarin sama Kakak kita semua Yaitu Kak Dela Gitu Nah Kuantitatif Ini sebenarnya Materinya gak banyak Materinya cuma sekitar 4 Yang pertama mungkin Pola barisan Kayak yang nomor 1 Terus yang kedua Terus yang kedua nanti Ada Apa namanya Interpretasi data Itu sempat kita bahas Selas apa Senin lalu Kalau gak salah ya Interpretasi data Terus ada lagi mungkin Analitik Analitik kuantitatif Kayak nomor 10 Kayak nomor 8, 9, 10 Ini analitik kuantitatif Jadi Kalau analitik kuantitatif itu Biasanya disajiin banyak data Terus Kita disuruh cari kesimpulan Kita disuruh cari Apa namanya Salah satu nilai Atau urutan Biasanya kayak gitu Analitik Jadi Proses Mencari kesimpulan Dari banyak Apa namanya Ya banyak informasi Yang ada Analitik Nah ini kurang lebih Ada tiga ini sih sebenarnya Gitu Termasuk ini sih Termasuk biasanya Soal-soal Ya materi-materi Perbandingan Nah sisanya apa Sisanya materi Yang kemungkinan keluar Ntar mungkin bakal gue bahas Gitu Kayak apa Materi yang kemungkinan keluar Misalkan kayak bahasa panda Itu kan penalaran kan ya Dimana tahun lalu itu keluar katanya Gue tanya beberapa Apa namanya Murid Ada yang keluar satu soal Ada yang keluar dua soal Bahkan Semalam si Sevian Itu Dia bilang Keluar tiga soal Bahasa panda Ini mungkin bakal kita pelajarin juga nanti Coba gak hari ini Terus apa lagi Yang kemungkinan keluar Kemungkinan keluar ya Itu ada mungkin Pola Bilangan Gambar Pola bilangan gambar Pola bilangan gambar Ini masih kemungkinan ya Yang warna pink ini Jadi Ya simpelnya materinya Gak banyak Kayak pola barisan Itu bisa gue ajarin Sambil ngerjain soal Karena ya Kita bakalan tau Pola-polanya Kalau kita misalkan Ngeliat soal Terus Interpretasi data Kemarin selasa Mungkin kalian yang udah ikut Atau Yang udah nonton record Itu tau Interpretasi data Kayak misalkan gini nih Gue kasih Liat nih Gambarnya Mana nih Nih kayak gini Ya ini Kayak soal nomor 1-2 Jadi disajikan data Terus ya Kita disuruh cari Informasi yang dibutuhin Ya materinya gak banyak ya Simpel Gitu Yang bisa kita bahas Sambil kita ngerjain soal Gitu Gitu Nah Kelarnya kapan Kalau materi Apa namanya Dasar-dasarnya mungkin Sebulan kelar Sisanya kita bener-bener Latihan soal Gitu Yang terpenting tuh Bener Kata Yo-yo-yo-yo Yang terpenting tuh Salah satunya Ketelitian Karena mungkin Di materi PU ini Kita gak terlalu banyak Ngitung sebenarnya Pak pake tape Pak pake tape Samsung ya Samsung Ini apa namanya Apps-nya Samsung Notes YouTube Pak pake tape apa Salfok ya 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 gimana Gimana Ayi Ayi Udah sih kak Aku Mau nanya Satu lagi Gimana Cara Jaim Gimana Cara Jaim Gimana Cara Jaim Gimana ya Mungkin kalo Apa namanya Ke Apa Ke banyak orang Ya jaim Tapi kalo misalkan Ke Ya kayak Ke Ka Imam Ke Ka Iksan Ke Babe Ya bakalan Apa namanya Ke orang-orang terdekat Ya gak bakal jaim Gitu Jaim Jaim itu Sebenernya lebih ke Apa namanya Gak mau nunjukin Kebobrokan lah Ke orang lain Gitu Ya Maksudnya Kayak Apa sih Lebih ke Ya jaga diri aja Gitu Gium juga Tutorial Jaim Gimana Yaudah deh kak Tinggi tinggi Jaim tuh bukan 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 lucu ya Bukan apa Tapi Jaim tuh Lebih ke Ngejaga image Di depan orang-orang Biar Gak Apa namanya Gak terlihat Bobrok Tapi emang Aslinya Bobrok banget kan kak Ya Kalo Kena lebih deket Mungkin bakal keliatan Bobroknya Anak-anak Lazarus Udah mulai Udah mulai tau Bobroknya gue gimana Kelemahan Nomor 17 Gue suka Tipo Misalkan Oh nomor 17 Kelemahan Nomor 11 Gue suka Apa namanya Suka ketiduran Jadi Bales soal Kalo lo ngecat Gue suka lama Tuh ada yang ngomong Yasmin Tipo typing Sama Tipo omongan Ya gitu ya Gitu Ya kita langsung bahas nih Ke soal nomor 1 Padau gak sabar nih Anak Lazarus Mungkin Udah keseringan kenalan Sama gue Ya batuk Aduh Astagfirullah Gara-gara Pagi-pagi Makan nasi unduk Ya kita bahas Nomor 1 Ya kita masuk ke nomor 1 Dimana dia ada pola barisan Ada Ada 3 Ada 2 Ada 6 Ada 5 Ada 15 Ada 14 Ya kira-kira Pola barisan ini Polanya apa Polanya gimana Teman-teman Polanya gimana Niche Polanya dikurang 1 Terus Dikali 5 Emang ada ya Dikali 5 Ya Yang pertama nih Gue jelasin nih Pola barisan Pola barisan ya Pola barisan Itu dia Salah satu karakteristiknya Dia Nggak ada pola yang tetap gitu Nggak ada pola yang bener-bener sama Artinya apa? Ya Biasanya polanya itu Polanya teratur Polanya teratur Artinya apa? Ya dia Nggak selalu Misalkan Nggak selalu Plus 2 Selanjutnya Plus 2 Selanjutnya Plus 2 Plus 2 Ya ini Nggak selalu Seperti ini ya Dalam pola barisan Karena ini mungkin Dipelajarinya Bukan di Bukan di penalaran Kuantitatif gitu Mungkin di Dimana Di penalaran matematis Kali ya Terkait dengan Barisan aritmatika Ya Barisan aritmatika Mungkin kalian masih pada inget nih Dimana buat nyari Misalkan Suku ke Suku ke 10 misalkan Itu kan sama aja kayak A plus N Min 1 B Terus N disini kan berarti 10 Dikurang 1 B Jadi untuk Buat dapet Suku ke 10 Itu A plus 9 B Berarti kan Suku ke 10 berapa? Ini suku ke 1 Ini suku ke 2 Ini suku ke 3 Suku ke 4 5 Titik-titik-titik Sampai ke 10 Nah kalau dalam Pola barisan penalaran ini Kita nggak pakai rumus A plus N Min 1 B ini Atau rumus A dikali R Pangkat N Min 1 Enggak Kita nggak pakai rumus Demikian Karena pada dasarnya Pola barisan pada penalaran ini Dia nggak punya pola yang tetap Dimana polanya itu Ya bisa berbeda-beda Yang terpenting Dia polanya teratur Gitu Itu yang pertama Jadi Ini bukan Soal tentang rumus-rumusan ya Gitu Bukan tentang Apa namanya Menghitung 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 kuantitas Menghitung suku kesekian Menghitung jumlah suku kesekian Enggak Jadi pola barisan ini Agak beda Dimana polanya Nggak teratur Eh dimana polanya itu Berbeda-beda Tapi tetap teratur Misalkan Kalau dalam soal nomor 1 Dimana 3 ke 2 ini Itu dia Min 1 Iya nggak Terus 2 ke 6 Itu dia Dikalikan 3 Gitu 2 kali 3 Sama dengan 6 Gitu Terus 6 ke 5 Ya ini min 1 lagi Terus ini juga Kali 3 lagi Terus ini Min 1 lagi Berarti selanjutnya apa? Berarti selanjutnya Kali 3 Dimana 14 kali 3 Itu berapa? 14 Kita kali 3 4 kali 3 12 Simpan 1 3 kali 3 1 3 Tambah 1 4 Berarti pola selanjutnya Itu nanti Ya 42 Terus Selanjutnya nih Ya dikali 3 Itu apa? Dikurang 1 Berarti 42 Kurang 1 Ya 41 Jadi jawabannya A Ya gue liat juga tadi Di Apa namanya Di Di Kuisis Itu sebagian besar Bener Sekitar 70% Dari kalian tuh Bener Ya dimana gue yakin Kalian semua pasti udah belajar Tentang barisan dan deret ini Gitu ya Ini baru Ini yang paling simpel Sebenernya sih Maksudnya paling simpel Dia cuma punya satu pola Dimana Ya satu pola ini Berarti apa? Ya Tidak ada longkapan Tidak dilongkap lah Gitu polanya Gitu teman-teman Bang Ya siapa nih? Gue Adit Tapi serius nomor 1 tuh Gue bisa dapat cepat sih Bang Gimana tuh? Itu kan kayak 3-2 kan Maksudnya kayak Pertama tuh angka besar Yang kedua angka kecil kan? Betul Di option kan udah Tinggal cari aja Yang option pertama tuh Intinya di angka pertama tuh Terus besar Yang kedua terus kecil Udah Di optionnya gitu sih Ya itu salah satu cara ya Dimana ya Apa namanya Dalam soal ini Kebetulan Bisa pakai cara tersebut Kita melihat Apa namanya Pola besaran angka Besar kecil Dimana kecilnya itu Ya pengurangan 1 Tapi disini kita pakai Minus 1 x 3 Karena kita pengen tahu gitu Parkaliannya berapa Ini kebetulan aja Di dalam opsi Gue bikinnya Cuma satu opsi Gimana kalau misalkan Nanti opsi yang ada tuh Misalkan 4-3 Ini 4-2 Ada 4-5 Ini 4-4 Ada 4-6 Ini 4-3 Ya mungkin akan Apa namanya Mau gak mau Kita harus nyari Operasi bilangan Pada polanya Gue dapat Jawaban pastinya gitu Jadi gak Gak semua Apa namanya Ya yang terpenting Yang pertama mungkin itu Gimana penglihatan kita Melihat Apa namanya ya Perubahan polanya gitu Misalkan angka besar Tiba-tiba kecil Besar tiba-tiba kecil Atau Angkanya itu Gak terlalu beda jauh Kayak misalkan Gak terlalu beda jauh Itu kayak ini Ini kan angkanya Deket-deket ya 1-1 3-2 Ini kemungkinan Apa namanya Polanya itu Penjumlahan Atau pengurangan Gitu Jadi gak selalu Kita bisa Nemuin Apa namanya Besar-kecil Besar-kecil Gitu Tapi mantep lah Intinya dalam Soal deret ini Atau soal barisan Kadang emang Ya Ada banyak Banyak cara gitu Atau banyak pola Atau banyak pola Gue selalu bilang gitu Di Apa namanya Di Kelas Lazarus Kalau pola barisan ini Wajar banget Kalau misalkan Kita bisa nemu Pola yang berbeda Dari apa yang gue ajarin Gitu Karena emang pada dasarnya Ya Ini tergantung dengan Penalaran kita masing-masing Yang terpenting apa? Yang terpenting sih ini sih Yang terpenting Ya Teratur Gitu Gitu Ada lagi yang punya cara beda Ada lagi yang punya cara beda Selain Adit Gak ada ya Lanjut deh Kita soal nomor 2 Nah nomor 2 ini polanya gimana teman-teman? Nomor 2 polanya gimana? Kali 2 kurang 1 Ya kata Arfi Itu kan 6 Udah Berarti itu Ditambah Apa ya? Dikali 3 sih bang Kayak 3 kali 2 6 6 kali 2 tuh 12 kan Terus 12 kali 2 kan 24 24 Ya Bisa kayak gitu Bentar bang Atau gak gini sih bang Kayak 3 kali 3 tambah 3 kan 6 6 tambah 6 kan 12 Soalnya gini bang Gue cari Di terakhir itu bang Gue dapatnya kan Kalau 24 kali 2 kan Serusnya 48 juga Sama sih bang Kayak Sama sih Kayak 24 tambah 24 Juga 48 Iya Betul Sebenernya kalau dalam soal ini Itu kita bisa nemuin 2 cara Pertama kita Yang tadi dibilang Arfi Ini itu bisa Kali 2 Min 1 Abis kali 2 Terus min 1 Gimana maksudnya? 4 kali 2 itu kan 8 Iya gak? Terus 8 ini Kita kurang 1 Sama dengan 7 Selanjutnya juga sama 7 kali 2 Itu berapa? 14 14 dikurang 1 Kita kurang 1 Berarti berapa? 13 Itu bisa kayak gitu Arfi Benar Kali 2 Min 1 Dan seterusnya Dimana nanti disini 49 Itu kita kali 2 9 kali 8 18 2 kali 1 8 Berarti 98 Terus kita kurang 1 97 Jadi jawabannya 97 Nah Kalau yang caranya adit Itu kayak gini Teman-teman 4 7 13 25 49 193 385 Tadi adit bilang Ini kelipatan 3 kan? Ini kelipatan 3 Dimana ini plus 3 Kemudian ini plus 6 Kemudian ini plus 12 Bukan kelipatan 3 sih Ya dimana ini ada pola Di dalam pola kan? Dimana dalam ini ada Ada kali 2 Iya gak? 6 kali 2 12 Ini namanya pola bertingkat Jadi kalau dalam soal ini Itu namanya pola Pola bertingkat Pola bertingkat Dimana gue nyebutnya itu Kadang juga Ada pola Di dalam Ada pola di dalam pola gitu Jadi Polanya 3, 6, 12 Nah 3, 6, 12 itu ada pola lagi Perkalian 2 Berarti selanjutnya berapa nih? Ya selanjutnya ini berarti Kali 2 lagi kan? Berarti plus 24 Terus ini kali 2 lagi kan? Berarti ini plus 48 49 tambah 8 berapa? Ya 97 Itu kan tipu Ya 97 Gitu Kalau menurut adit gitu Terus siapa yang benar kak? Caranya Ya dua-duanya benar Ya inget ya Banyak jalan menuju Roma Banyak jalan Untuk mendapatkan Calon mertua Ya Waduh Udah ada yang mau nanya sampai sini Soal nomor 2 Ya jadi wajar ya Kalau misalkan Nih sekali lagi gue bilangin Wajar banget Kalau misalkan cara lo Itu berbeda sama cara gue Yang terpenting apa? Yang terpenting tuh Ya Polanya itu teratur Aman ya Gitu teman-teman Lanjut di nomor 3 nih Ini kita udah masuk ke pola yang lumayan rumit Nomor 3 Dimana Ya angka-angkanya itu relatif Apa namanya Nggak terlalu beda jauh gitu selisihnya Atau intervalnya Nggak terlalu jauh Dimana Dimana ya Satu ke satu Kalau kalian lihat ini kan sama kan Gitu Apa nih polanya Polanya Fibonacci Kan ada dari satu ke dua Dua ke empat Empat ke delapan Jadi kali dua Jadi paling terakhir itu 16 Oh gitu Benar-benar Terus yang Di awal itu Satu yang Satu Yang satu Ketiga Tiga ke lima Kan tambah dua Jadi tujuh Jadi jawabannya B Iya berarti ini tujuh gitu ya Gini ya berarti tujuh Iya kak Iya warnanya beda Betul-betul putri Putri kan yang namanya Iya ke Iben Iya benar Jadi ya simpelnya Iya dalam soal ini Itu ada tiga pola Ada tiga pola Kalau kalian lihat Ini yang gue blok warna biru Terus ini gue blok juga nih Warna Warna apa nih enak Warna hijau kali Warna hijau Ada satu Terus dia langsung ke dua Terus ke empat Kelapan Berarti ini plus 16 Benar Kita satu lagi nih Pola yang terakhir Dia kita warnain apa nih Kuning kalilah Ya tiga Ke satu itu berarti Min dua ya Min dua Dikurang dua Jadi min satu Min satu dikurang dua Itu berarti min tiga Gitu teman-teman Nih gue Gue simpelnya Gue giniin aja deh nih Gue bikin Apa namanya Beda Ini pola satu Yang warna hijau Ini pola satu Pola ke satu tuh Angkanya yang warna hijau Lihat nih Itu berarti berapa Satu Terus ada dua Terus ada empat Terus ada lapan Berarti pola selanjutnya itu 16 Karena ini perkalian dua Terus pola yang kedua Yang warna biru Berapa tuh Satu Kemudian tiga Kemudian lima Kemudian Ya Tujuh Ini pola penjumlahan dua Tambah dua Pola yang terakhir Pola yang ketiga Ya pola yang ketiga Pola ketiga Warna kuning Berarti Tiga Satu Min satu Berarti selanjutnya Min tiga Gitu Jadi ada tiga pola ya Ini gue kagak panahin lagi Ini kuning tuh buat yang Astaga Gini ya Kayak kuning tuh buat yang Buat yang ini Gitu Ya ada yang mau nanya Sampai sini Bang ini filenya Soalnya ada di Bangsoal gak Mau ikut coret-coret Oh mau ikut coret-coret ya Bentar gue kirim nih Kalau mau Kalau mau ikut coret-coret Kirim nih Bintang lagi makan apa Bintang Makan apa Bintang Bintang lagi nyarep guys Tunggu nih Gue kirim nih Ke grup Ke grup Sama siswa Kita malu-malu nih Ya gitu ya Temen-temen Tang ngeliatin Latu-latu Oh iya Tele juga ya Sorry sorry Tele Telegram juga Bentar gue kirim dulu Ke tele Telegram Ya tuh Gue udah kirim Oh gue coret-coret Bang yang belum join Ke grup WA Teman siswa Gimana Ya nanti Karena kita sebentar lagi Buka Buat batch 2 Nanti kita bakal Buka juga Grup WA Buat teman siswa Gitu Insya Allah Jadi ya Tunggu aja Sabar Yang terpenting Ya informasi Di Google Classroom Itu Ya jangan sampai kelewat Karena informasi penting Bakalan di-share Di sana Ya pastinya di-share Di WA Ataupun juga Di Telegram Gitu Lanjut ya Kita ke soal nomor 4 Soal nomor 4 1 2 3 5 9 8 2 7 Dan 9 Ya gimana tuh Kalau gue sih gini kan 1 ke 3 kan itu Kali 3 kan 3 ke 9 3 ke 9 Kan kali 3 9 ke 27 Itu kan kali 3 juga Nah 27 kali 3 kan itu Berapa 81 kan Ya 9 ke 7 Kali 3 Ya Simpelnya ini berarti Pola apa Dit Namanya Gue lupa Nama polanya Bang Gak ada namanya sih Ini namanya Ada 2 pola Berarti dalam soal ini Dimana 2 pola ini Tandanya apa Tandanya ya Berarti dilongkap Satu Dilongkap satu Apa namanya Longkap satu Baris Gitu Ya ini pola 2 barisan Ya Adit siap Membantah SNBT Kata Gorhan Ya Adit kayaknya Apa namanya Wajib Dapet medali ya Medali emas nih Kayaknya nih Amin Bener Ya gitu ya Ada 2 pola Jadi Ya pola 2 pola ini Dia lengkap Lengkap satu Nah berarti pola yang ini Gimana nih 2 ke 5 Ke 8 Ke 11 Ya Ini berarti Plus 3 Berarti kalau ada pertanyaan Disini Berarti jawabannya 13 Kalau ada pertanyaan ya Nah Kalau kalian bisa lihat Di gambar ini Bukan digambar sih Di barisan ini 1, 2, 3, 5, 9, 8, 2, 7 Salah satu hal yang bisa di highlight Dari gambar ini Eh dari barisan ini Itu apa Disininya sebenarnya nih Di 2, 7 nya Jadi Ya Dimana di angka-angka sebelumnya Itu angka satuan 1, 2, 3, 5, sampai 9, dan 8 Itu kan satuan kan Terus dia langsung tiba-tiba lonjakan Ke angka puluhan Iya gak Kalau kalian perhatiin Dari Belasan Belasan Tiba-tiba Eh dari belasan Dari satuan Tiba-tiba ke puluhan Nah biasanya Kalau kalian nemu soal kayak gini Dimana ada lonjakan Angka gitu Berkali-kali lipat Sampai puluhan Atau bahkan ratusan Itu biasanya apa Polanya Biasanya Ada pola Perkalian Ini salah satu Karakteristiknya ya Kalau misalkan tiba-tiba gede Atau gak sebaliknya gitu Misalkan Dari 144 Terus tiba-tiba ke belasan 12 Habis 12 Terus misalkan 9 Habis 9 Tiba-tiba 3 Kalau kayak gini Kira-kira apa Kalau tadi perkalian Ini kan sebaliknya Berapa Pembagian Pembagian Benar Apalagi ada lagi yang lain Selain pembagian Di akar gitu Bisa pembagian Bisa akar Atau Pemfaktoran Karena kan itu bakalan Berkurang jauh kan Dimana Akar dari 144 Itu 12 Atau 144 Dibagi 12 Itu sama dengan 12 Jadi kalau ada Lonjakan Apa namanya Lonjakan angka Lonjakan nilai Itu kemungkinan Kalau gak dia Perkalian Kemudian Kalau gak dia Pembagian Kalau berkurang Terus juga Akar Atau faktor Atau juga bisa Pangkat Benar Kayak misalkan gini Kayak misalkan gini Misalkan gini deh Misalkan ini Angkanya Ya ini 3 Misalkan Terus Ini ada Anggeplah 12 Terus Disini 28 Terus disini Bentar Ini 53 Ini kan Angkanya lumayan jauh Signifikan Terus kita Lihat polanya Misalkan disini Plus berapa Plus 9 Iya gak Terus disini Plus berapa Ini plus 16 Ini terus Plus Ini plus 25 Dimana ya Kalau kita Lihat 9 itu kan Sama aja 3 pangkat 2 Terus 16 itu Berapa 4 pangkat 2 25 itu Berapa 5 pangkat 2 Berarti selanjutnya Berapa Selanjutnya Mau gak mau Itu pasti 6 pangkat 2 Dimana 6 pangkat 2 Berarti plus 36 53 Tambah 36 Itu berarti Berapa 89 Gitu Ya Pinter ya Jadi Bagus ya Berarti kalau ada Longkapan jauh Atau gak Pengurangan yang Sangat jauh Itu kemungkinan Kalau gak Apa namanya Ya Pembagian Itu perkalian Itu teman-teman Ini suara gue Aman gak sih Sebenernya Aman 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 ya Bagus Bagus Kalau aman Soalnya Takut Menggema Soalnya Gue pake Dua device Yang satu Buat kamera Yang satu Buat tap Gitu Adik-adik Ada yang Mau nanya Sampai sini Aman Aman ya Ya Kita lanjut Ke soal nomor Lima D Gue pengen Jawab dong Kak Yang lain Coba Ajan Adit Coba yang lain Tadi siapa Yang bersuara Bintang Starboy bilang Bosen denger Suara Adit Aku dong Kak Ya boleh Nahurin Ini saudaranya Nahurah berarti Nahurin Kan itu Kelihatan Lompatannya Jadi dari 120 Terus 100 Terus 80 Nah habis itu Kan berarti Dikurang 2 lagi Jadinya 60 Nah disitu Di optionnya Yang nomor 2 nya 60 Kan cuman D Jadi Jawabannya Yang D Iya Yang apa Yang B Yang D Iya 120 Terus Ke 100 Terus ke 8 Iya Apa lagi nih Ada lagi yang beda Halo gue sih Gini sih Kak Kok Boleh gak Ya Adit dulu Coba Adit Ini Kayak Berulang sih Kak 2 pola Mungkin ya Soalnya gue lupa Gak terlalu tahu Nama-nama polanya sih Itu kan 120 ke 108 Kan itu Kurang 12 kan Iya Nah Ke 108 Ke 100 Itu kan Kurang 8 juga kan Kurang 8 Berarti kan Nanti Hasilnya di 80 Berarti 80 Di kurang 12 Itu kan 68 Nah 8 Di kurang 8 Itu kan 60 Berarti hasilnya Jawabannya D Iya betul Jawabannya D Dan caranya juga Sangat betul Jadi yang pertama Kalau cara Siapa tadi Naurin dia ngeliat Pola perubahan Apa namanya Bilangannya 10 Depannya 12 Terus Depannya 10 Terus 8 Berarti Dikurang 2 lagi 6 sama 6 Itu bisa juga Terus Kalau si Adi tadi Ya pengurangan Dan emang itu Ya Gue bikin polanya Kayak gitu Ini Min 12 Terus ini Min Min Berapa sih Min 8 Terus ini Min 12 juga Ini Min 8 Berarti selanjutnya Min 12 62 Eh 68 Sorry Ini 60 Gitu Ya gitu ya teman-teman Apa ada Ada yang beda lagi gak Polanya Polanya ada yang beda lagi gak Teman-teman Ya lanjut ya Tidak ya Min 20 Min 20 Bisa juga sih Siapa tuh Tadi yang bilang Min 20 Aku loncat Satu angka Min 20 Ya bintang mulai Blow on nih Min 20 Min 20 Bisa juga Kayak gini kan Ini 120 108 Ini 100 Ini Berapa buat tadi 88 Ya 80 Berarti ini Min 20 ya Min 20 Min 20 Ya bisa juga Bener Kayak gini bisa Ini min 20 Ya mau gak mau Ini juga Min 20 Bisa juga Kayak gini 68 Ya sorry 68 Berarti ini juga Min 20 60 Ya bisa Kayak gitu Bagus Dena Dena resti Anjir bintang Kenapa bintang Oh bintang Niat banget ya Astaga Ya kita Sudahi Soal deret Kita lanjut Ke soal Ini soal Perbandingan sih Sebenernya Ada yang mau jawab Nomor 16 Eh nomor 6 Saya kak Saya kak Ya lesi dulu Tadi lesi Duluan Ayo lesi Oke jadi Itu kan di soal Diketahui kak Kalau 75% Yang bisa dijawab Berarti otomatis Kita tahu Kalau yang gak bisa dijawab Itu 100 Dikurang 75 Alias 25% Ya 25% Terus 25% Itu Kalau dari soal Itu sama dengan 12 soal Nomor soal Jadi kita pakai Perbandingan 25 per 100 Sama dengan 12 per X Dengan X nya itu adalah Jumlah seluruh Soal ya Gitu gak sih 25 100 Sama dengan 12 per X Gitu Iya Terus X nya itu Seluruh Soalnya Ya betul Nah ini Ya Yang dibilang lesi tadi Itu namanya Cara untuk Ngehitung Perbandingan yang senilai Ini gue kasih tahu aja ya Ini perbandingan senilai namanya Senilai Artinya apa Kalau misalkan 12 ini 12 soal ini 25% Otomatis Kalau dia ngerjain 75% Berarti Soalnya lebih banyak kan Soal Lebih banyak Lebih besar lah gitu Ini bukan 7 ya Ini lebih besar gitu Soalnya lebih banyak Itu namanya Perbandingan senilai Kayak misalkan Apa lagi Misalkan Waktu perjalanan gitu 1 km itu Misalkan Lu jalan kaki 1 km itu Sekitar Misalkan 15 menit Berarti kalau 2 km Ya makin banyak dong Itu berarti jadi 2 kali lipatnya 30 menit Itu namanya Perbandingan senilai Jadi Seiring Penambahan nilai Maka Terjadi penambahan nilai Pada variable yang lain Gitu Ada juga Perbandingan yang Tidak senilai Ini mungkin Ada kali ya Di Youtube ya Kalau kalian lihat Mungkin ada yang Udah pernah nonton Itu biasanya Soal tukang-tukang Gitu gak sih Kak Ya salah satunya Soal Pengerjaan Apa namanya Bangunan Dimana Ya Ketika terjadi Peningkatan Peningkatan variable ya Peningkatan Variable Misalkan X gitu Maka di sisi lain Terjadi penurunan Variable yang lainnya Misalkan apa Misalkan X nya ini Kita anggap lah Apa namanya ya Pekerja Waktu Waktu atau pekerja deh Waktu deh Eh pekerja bener-bener Pekerja aja Pekerja Pekerja misalkan Terus ini waktu Y nya ini waktu Dimana apa Ketika X nya meningkat Ketika X nya meningkat Atau jumlah Pekerja bangunannya Meningkat Maka Variable Y nya turun Apa Waktunya semakin Cepat gitu Itu yang dimaksud dengan Perbandingan tidak senilai Apalagi misalkan Yang tidak senilai Misalkan Peta dengan Skalanya Dimana Misalkan Variable X nya apa Variable X nya itu Misalkan Jarak Peta Jarak Peta dan juga Jarak sesungguhnya Jarak asli gitu Jarak asli Nah Sedangkan Y nya ini Misalkan Skalanya Gitu Kalau misalkan Apa namanya Jarak di petanya Itu misalkan Bertambah dari 3 cm Di peta ya Itu Aduh jelek banget sih Gak kelihatan di atas ya Misalkan 3 cm di peta Terus petanya dirubah nih Jadi jaraknya itu 6 cm Maka kalau misalkan Skalanya yang awalnya 10.000 Itu bakalan Apa namanya Mengalami penurunan Gitu Dimana nanti jadi 1 banding 5.000 Gitu Jadi ketika terjadi Peningkatan Di variable Apa namanya Di salah satu variable Maka di sisi lain Ya terjadi penurunan Gitu Itu perbandingan Senilai dan tidak senilai Ya ini Ini lebih ke Apa namanya Lebih ke penularan Gitu Gak ada rumus pasti Atau segala macem Karena banyak cara Sebenernya Buat ngerjain soal ini Yang di Apa namanya Yang di paparin Lesi ini Tadi cuma salah satu Caranya aja Ya gitu Berarti berapa Simpelnya ini Ya berarti Berapa Disini aja deh Selanjutnya deh 25 perseratus ini kan Bisa kita sederhanain kan Dimana Ya dua-duanya ini Sama-sama bisa dibagi 4 Berarti nanti Jadinya 1 per 4 Sama dengan 12 per X Berarti nanti nilai X nya itu 12 dikali 4 Yaitu 48 48 soal Jadi simpelnya apa Simpelnya itu Iya Jumlah soal Itu bukannya dibagi 25 ya Bukan bagi 4 Iya ya Sorry sorry Dibagi 25 Kalau 100 bagi 25 4 Bener Dibagi 25 Ya ini dibagi 25 Betul Makasih Tadi yang bantu jawab Dibagi 25 Biar apa Biar ini kan terjadi satu Bener Atau enggak cara lain Ada yang punya cara lain Selain Leshi Leshi Mas Rizky Bila Beda ya Sokak Sokak tuh Pipi Aku boleh jawab Ya boleh Monggo Pipi Jadi kan itu 75% Itu sanju soal benar Sementara Kan kalau benar semua Berarti 100 Sementara yang soal-soal Berarti 25% Ya betul Udah 25% Berarti Biar jadi 100% Berarti kali 4 kan Nah 12 sekolah Yang jawab Eh Tidak jawab Yang enggak bisa dijawab 12 Itu Dikali 4 Jadi 100% Yang 12 soal Dikali 4 Langsung Dikali 4 langsung Iya Iya Jadi 100 juga kan Iya betul Itu juga bisa Jadi Karena 12 soal itu 25% Sedangkan Pertanyaannya 100% Atau seluruhnya Ya berarti ini kan Perkalian 4 kan Atau 4 kali lipatnya Itu bisa langsung Dikali 4 Jadi 48 soal Bisa juga kayak gitu Macem-macem lah Pokoknya cara ngerjain Soal penalaran Bisa juga kayak gini 12 itu kan berarti Gini deh Di sisi sini Enak nih kayaknya Jumlah seluruh soal Sekolah 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 itu kan berarti Yang tidak dijawab Tidak jawab Ditambah Soal yang kejawab kan Iya Simpelnya gitu Nah Yang tidak kejawab kan Itu ada 12 soal Terus yang Enggak kejawab itu 75% Dimana 75% ini Ya 3 kali lipatnya Dari Dari 25% Berarti ini 3 dikali 12 Ya ini sama aja 12 tambah 36 Sama aja 48 Bisa juga kayak gitu Kan 25 tambah 25 50 50 tambah 25 75 Berarti 3 kali lipatnya Berarti 12 kali 3 Bisa juga kayak gitu Sebenarnya lebih ke Pembiasaan kalian aja Yang ngerjain Apa namanya Soal ini Kalian mau cara yang Apa namanya Yang penghitungannya Enggak panjang Itu bisa juga Atau yang Apa namanya Yang bener-bener runut Itu juga bisa Atau yang Apa namanya Yang dijumlahin kayak gini Itu juga bisa Ya gitu Terus gimana kak Cara biar bisa jawab Dengan Dengan cepat Ya Banyakin jam terbang Salah satunya Makasih Pipi sama Leshi Yang gitu Ada lagi yang beda Ada lagi yang beda Gue lupa nanya Ada lagi yang beda Jawabannya apa sih Berarti Jawabannya B Yang kelewat Jawabannya B Emang Adik ngomong ya Makasih juga deh Adit Ya makasih Adit Ya Adit 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 Gue kalo ngeliat Adit Jadi inget Masa muda gue Lumayan Berenergi gitu Maksudnya Bukan Bukan sama Buayanya ya Cuak Buaya itu Kalo dipetawi Itu jadi lambang kesetiaan loh Makanya Ya dia dijadikan roti Karena emang pada dasarnya Gue pernah nonton Di On The Spot Di Trans 7 Buaya itu Jadi salah satu Hewan yang setia Coba cari dah Buaya itu Hewan yang setia bro Benar Benar Yang apa Yang gak setia Itu kelinci Buaya itu Yang setia cuma kucing Apa kucing Kucing aja Kawinnya sana sini Yang setia itu Apalagi ya Yang setia itu Burung elang Kayak Ayam gue gak tau Gue gak pernah ngeliat Ayam berhubungan Monyet Gue gak tau lagi Ya dulu gue pernah nonton Di On The Spot Karena kan Waktu gue kecil SD Kalo saat SD Itu On The Spot Masih ada tuh On The Spot Spotlight Kalo mungkin kalian tau Acaranya Ya gak On The Spot itu Misalkan 7 bangunan tertinggi Di dunia 7 pemain bola terbaik 7 hewan paling setia Ya mungkin Ya kita masih Satu Satu generasi kali ya Jadi mungkin masih ada Masih ada Sampai sekarang ya On The Spot Sumpah gue udah gak nonton TV On The Spot Kalo malam Jumat Serem Gue udah lama gak nonton TV Sekarang lagi Apa namanya Lagi sibuk Nonton Netflix Yang keempat Bikin tercengang Itu tuh Yang bikin gue ketipu Kalo Baca berita Iya lanjut Ke soal nomor 7 Gue pengen jawab bang Boleh kan nih Boleh 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 Kayaknya Abis mulu nih Risma tuh Risma dulu Ladies first Waduh Bang Itu gak apa-apa Di silatan silatan Gue duluan nyaris Ya Yoi Santuy Oke gini Kan Ani kan ya Yang ditanyakan Ini kan berbagai perbandingan kan Berarti kan Ani tuh Berarti 2 per 5 tambah 3 5 tambah 3 kan itu 8 ya 8 tambah 2 kan 10 Berarti 2 per 10 Kali 35 ribu Berarti kan itu 3.500 ya Kalo bagi 35 ribu Bagi 10 kan 3.500 3.500 kali 2 Sama dengan 7 ribu Ya betul Gini Adit Berarti cara lu tadi gini ya 5 ditambah 3 Ya bang Yang ditambah 2 Itu sama dengan Berapa 35 ribu Gitu ya Berarti ini Berarti ini 10 ya Anggaplah ini Variablenya tuh X deh Gitu ya Berarti 10 X Sama dengan 35 ribu Gitu Berarti X nya itu Ya sekitar 3.500 Gitu ya Berarti Satu nilai ini Satu nilai Itu setara dengan 3.500 Ya gue biasa Kalo ngerjain soal Emang kayak gini Soal tipe perbandingan 5 banding 3 Banding 2 Satu Berarti kalo misalkan Si Ani Ya berarti 2 dikali 3.500 Gitu ya Adit Menurut lo Iya bang Untuk kayak Penyebutnya tuh kan bang Kita udah tau kan Penyebut si Ani tuh kan ada 2 Iya Pembilang ya Kalian dibawa Pembilang ya bang Nah itu kan berarti udah 5 tambah 3 Tambah 2 Gitu aja sih 3 x 3.500 Ya kayak gitu Berarti 10.500 Terus kalo yang ini 5 x 3.500 Berarti berapa 5 x 3.500 berapa Lupa kita 5 x 5 25 Eh 17.500 Berapa 17.500 bang 17.500 Ya Berarti kalo dijumlahin Ini ketiganya 35 Ya bisa kayak gitu Cara Adit Gue juga biasa Ngerjain soal ini Kayak gitu Kenapa bisa Bisa 3.500 Ibarat gini loh 5 banding 3 banding 2 Itu kan Dia adalah Nilai yang Sudah diperkecil Gitu Jadi Apa namanya Nilai X ini Itu perkalian Ya Perkalian lipatnya Gitu lah Gitu Per satunya Gitu Per satu poin Gitu Kalo Risma gimana? Risma Citra S-nya apa nih? Ya gak usah lengkap Ngebang Itu Sebenernya itu sih Kayak Adit Yang maksudnya Adit Itu kan Nilainya kan Nilainya 2 Jadi 2 Per keseluruhan Perbandingannya aja Jadi 2 Per 10 10 keseluruhan ya Berarti ini Terus dikali 35.000 Ya Kayak gini juga bisa Cara Adit Sama juga sih Sama kayak cara Adit Gue juga bisa Ngerjain soal kayak gini Berarti berapa 1 per 5-nya ya 1 per 5-nya dikali 35.000 Gitu ya Ih tinggal coret Coret 0-nya aja bang Kan bisa ya Oh iya 10 dicoret Bukan dicoret ya Diomelin Babel loh Aduh Babel maaf Dibagi Dibagi 10 Iya 2 kali 35.000 Ini bukan coret Tapi ya disederhanakan 35.000 Dibagi 10 Berarti 2 kali 3.500 7.000 Ya cara ini juga bisa Gitu teman-teman Kenapa Nggak boleh dicoret Karena Ya itu namanya Penyederhanaan gitu Kayak misalkan Nyebutnya Jangan dicoret lah Gitu Coba Tanya Babel nanti Kenapa Nggak boleh dicoret Kalau gue sih nyebutnya Itu namanya Penyederhanaan Gitu Bukan coret Tapi penyederhanaan Dimana 35.000 Dibagi 10 Itu 3.500 Penyederhanaan Ya gitu ya Mantep Jadinya 7.000 Jadinya 7.000 Ini kan 7.000 kan Nih Nih yang ini Jawabannya yang ini Zaki Ini terus ini Ditinggal bentar Udah 60 chat Iya Apa namanya 7 dosa besar Dari kita 7 deadly sins Itu gue nonton juga tuh 7 deadly sins Ada apa aja 7 dosa besar Ada Ada Tamak Ketamakan Ada Kesombongan Apa lagi Raka Banyak lah Gue lupa 7 dosa 7 deadly sins Iya Iri Bener Iri Apa lagi Apa lagi Iri Iya lanjut ya Lanjut aja Kita ke soal Lato-lato Kita ke soal yang paling Ultimatenya Di soal kali ini Ini ada 5 laki-laki tangguh Ada Perhatikan teks berikut Untuk menjawab Ada Mirza Ramon Adit Hanif Dan Nafis Mengikuti Kompetisi Lato-lato Di desa Suka-suka Hasil Perlombaan tersebut Adalah Sebagai berikut Lato-lato Adit Bergerak Dua kali Lebih lama Dari Hanif Berarti Ini persamaannya Kurang lebih Gini Berarti Si Adit Itu Dua Kalinya Dua Kalinya Si Hanif Gitu ya Dua kalinya Si Hanif Atau Kalau kita Sederhanain Itu jadi Berarti Berapa Si A Adit Itu sama aja Dua H Gitu ya Terus apa Lato-lato Nafis Dan Ramon Berhenti Bergerak Pada waktu Yang sama Berarti Si Nafis Waktunya Itu sama Dengan Si Ramon Gitu Terus Mirza Bermain Lato-lato Dua per tiga kali Lebih cepat Dari Adit Berarti apa Si Mirza Si Mirza Dua per tiga kali Lebih Cepat Dari Adit Berarti Dua per tiganya Si Adit Gitu ya Dua per tiga A Gitu lah Dua per tiga Dari si Adit Apalagi itu Dan Tiga puluh menit Lebih cepat Dari Nafis Berarti Si Mirza Di bawah ya Di bawah aja deh Si Mirza Itu berarti berapa Si Nafis Itu dikurang Tiga puluh menit Gitu Karena Tiga puluh menit Lebih cepat Dari si Nafis Ingat ya Ini persamaan matematiknya Yang di bawah Ini yang gue Yang gue highlight deh Aduh Salah warna Hijau aja deh Kita bakal pakai Persamaan-persamaan ini Nanti buat jawab soal Terus apalagi nih Waktu tercepat Kompetisi bermain Lato-lato Yaitu 60 menit Berarti Ya Peserta yang Waktunya paling cepat Berhenti gitu Lato-latonya Itu 60 menit Atau 1 jam Kira-kira dari sini The first step kita Atau langkah pertama kita Buat dapet jawaban 8-9-10 Itu gimana? Ada yang mau jawab? Jadi siapa yang paling cepat Pilih suara bakso buah Ya siapa satu orang? Ya daging latuh-latuh Karena Ada karena Nafis sama emon itu kan sama Jadi otomatis Gak bisa salah satu Nafis atau emon Jadi otomatis Adit Walaupun Hanif itu gak Hubungannya Dari empat Pernyataan itu Hanif hanya hubungan Dengan Adit Tapi kan Si Nafis sama emon itu tuh Sama gitu Jadi gak bisa Dipilih Jadi otomatis Adit yang Selamat Iya betul Otomatis Adit yang Paling cepat Kita Kita Ya kita Lihat paling atas Berarti si Adit Yang paling cepat Betul Terus Apa lagi Berarti Kita lihat lagi nih Mirza bermain Lato-lato Dua per tiga Kali lebih Cepat dari Adit Dan 30 menit Lebih cepat Dari Nafis Berarti gimana nih Kalau dari Dari ketentuan yang tiga ini Mirza Itu ada Di bawahnya Adit Kenapa Karena dia Lebih cepat Berhenti kan Gitu Dan juga 30 menit Lebih cepat Dari Nafis Berarti apa Si Mirza Si Mirza Itu ada di bawah Nafis Iya gak Kenapa Karena dia Lebih cepat Daripada Nafis Berhentinya Gitu ya Berarti Artinya gimana nih Di bawah Nafis Di bawah Adit Ada Nafis Terus di bawah Nafis Ada Mirza Ada Raymond 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 itu Berarti disini kan Setara lah gitu Iya Betul sekali Suara siapa itu Ketawa Setelah Setelah Mirza Itu ada Berarti siapa paling bawah Ya Hanif Ada yang bingung gak Sampai sini Coba yang bingung Bingung Ulang 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 Bentar Gue ngerti dulu Suaranya nih Biar gak Biar gak rame Gak apa-apa Dilewati sendiri Ya gini Pertama Dari Apa namanya Dari keterangan Pertama Lato-lato Adit Bergerak Dua kali lebih lama Dari Hanif Berarti nilai Nilai si Adit Itu 2H Atau Dua kali lipat Lebih lama Dari Hanif Itu yang pertama Terus Nafis Dan Raymond Ya waktunya sama Itu keterangan yang kedua Jadi nilai N Sama dengan R Gitu Nah Keterangan ketiga Mirza Waktunya 2 per 3 kali lebih cepat Dari Adit Berarti Mirza itu Nih Gue Kesini Mirza itu Dia sama aja 2 per 3 nya Dari Adit Gitu Berarti Simple nya gimana Simple nya Si Adit itu Berarti Waktunya 3 per 2 lebih lama Dari si Mirza Eh dari M Harusnya Gitu ya Nah dari sini kita bisa lihat nih Kita bisa lihat Bahwa apa Si Mirza Si Mirza Itu lebih Lebih lama Daripada si Hanif Kenapa Karena si Hanif itu Setengahnya kan Ini kan setengahnya kan Nih Kalau kalian lihat Disini Berarti nilai Hanif itu Setengahnya dari Dari si Adit Sedangkan Si Mirza 2 per 3 Jadi Simple nya Si Mirza Itu lebih lama Daripada si Hanif Nah jadi Makanya Hanif itu Ada di paling bawah Ibarat Gini lah Misalkan Gue Si Si Apa Si Adit Punya duit 10 ribu Berarti Duitnya Hanif Itu Setengahnya Duit Adit Berarti Duit Hanif 5 ribu Nah Si Mirza Itu bukan Setengahnya si Adit Tapi berapa 2 per 3 nya Dari Adit Berarti 10 dikali 2 10 kali 2 20 20 bagi 3 Itu sekitar berapa Berarti 2 per 3 Dari 10 Itu sekitar 6,7 Berarti apa Si Mirza Itu lebih banyak Daripada si Hanif Nah terus Gimana cara Cari tahu Buat si Nafis sama Raymond Kita lihat dari Keterangan yang ini 30 menit Lebih cepat Dari Nafis Artinya apa Nafis itu Ada di atas Si Mirza Makanya Ya peringkat satunya Adit Terus terbawahnya Mirza Eh terbawahnya Hanif Di atas Hanif Ada Mirza Nah si Nafis Itu lebih lama 30 menit Dari Si Mirza Berarti Ya Nafis Di kedua Sama si Raymond Gitu Ada yang masih bingung Abang Boleh izin Menjelaskan Bang Ya Monggo Adit Gini ya Kita kan udah tahu ya Si Adit ini kan Waktunya paling lama Kan 60 ya Terus disini Dikatakan Nafis dan Raymond Itu sama-sama berhenti Ini sebenarnya Anggap aja Kita udah analisis semua ya Ya Berarti kan Urutannya kayak gini Adit Nafis Sama dengan Raymond Karena kan sama-sama berhenti Terus Mirza Habis itu Si Hanif Kenapa Si Mirza itu Kenapa bisa di Ketiga Karena kan 30 menit Lebih Apa ya 30 menit Lebih cepat ya Berarti kayak gini Apa ya Kayak 60 Kalau gue sih Gini bang 60 Terus dikurang 50 Kenapa gue bisa dapat 50 Karena 2 per 3 Kali 60 Itu kan Hasilnya 40 40 berarti Gue naikin 10 Gue naikin 10 Untuk Nafis sama Si Hanif Sama si Raymond Abis itu Si Hanif itu kan Anggap aja Dibagi setengah Dari 2 Berarti Itu hasilnya kan 60 bagi setengah Berarti hasilnya kan 30 Gitu sih Ini mesti di garis bawah ya Apa namanya Yang 60 menit Ingat nih Yang 60 menit Itu bukan yang Terlama Bukan si Adit ya Tapi yang Dapat 60 menit Itu yang paling rendah Justru Karena kan dia yang tercepat kan Sedangkan si Adit ini Dia 2 kali lebih lama Dari Hanif Gitu Jadi Ya 60 menit ini bukan Orang yang dengan waktu terlama Tapi orang dengan waktu tercepat Gitu Dit Berarti yang dapat 60 menit itu siapa Yang dapat 60 menit itu Berarti si Hanif Gitu Secara konsep udah benar Tapi Si Apa Agak Agak Apa namanya Agak Salah pemaknaan Di ketentuan yang keempat Tuh Gitu Dit Jadi kalau dia 60 menit Maka si Adit 2 kali lipatnya Berarti berapa Ya 120 menit Karena kan Si Adit ini Lebih lama Dari Hanif Iya gak Lebih lama 2 kali lipat Terus apa lagi nih Keterangannya Benar Yang paling lama Yang kalah tuh Mirza Mirza Berarti kalah ya Peringkat 3 Benar Berarti kan Kayak 60 kali 2 Buat gue kan Berarti 120 Benar sih Terus Si Si Mirza Berarti 2 per 3 nya Adit Iya 100 Mirza itu 3 3 40 40 2 ke 3 kali 120 Berarti berapa 240 bagi 3 80 80 Tambah 30 Untuk Sinapi Sempat Remon Berarti itu Asalnya 110 110 Menit Jangan langsung Berarti 80 Plus 30 110 Saya masih bingung Sama poin kedua Yang Apa sih Tentang Poin ketiga Si Mirza Bermain 2 per 3 Lebih cepat Daripada Adit Dan 30 Menit Lebih cepat Daripada Nafis Berarti kan Si Mirza ini Itu 2 per 3 Lebih cepat Daripada Adit Terus Dia ini 30 Menit Lebih cepat Daripada Nafis Bukannya Bukannya Si Mirza Harusnya Diurutan Kedua Daripada Nafis Sama Remon Enggak Lebih cepat Itu Maksudnya Lato-latonya Berhenti Lebih cepat Bukan Mainnya Cepat Tapi Lato-latonya Berhenti Kirain Berhenti Terima kasih Ya gitu Jadi Lebih cepat Itu Maksudnya Berhenti Soalnya kan Disini Di soal nomor 8 Mempertahankan Gerakan Bukan Siapa yang Lebih cepat Mempertahankan Gerakan Lato-lato Yang paling Lama Ya gitu Ya ada lagi Gak? Ada lagi Gak? Ada lagi Gak? Ini dari sini Kita bisa jawab Saya Saya Kan saya Bisa Analisisnya Cara Kaya Sama dengan Dua hal Itu udah Paham gitu Cuman Waktu Compare Membandingkan Mana yang Lebih cepat Masih bingung Gitu Gimana Kak? Kalau kayak gitu Apa Namanya Yang pertama Kita harus Lihat Poin-poin Yang penting Dulu Kayak misalkan Ya ini Mungkin gue tadi Nulisnya agak Acak-acakan Cuma gue rapihin Sedikit di bawah Yang pertama Nilai A itu Dua kali lipat Dari si Hanif Atau dua kali Lebih lama Dari Hanif Nilai si Adit Gitu ya Terus apa? Poin kedua Nilainya Nafis Itu sama dengan Raymond Terus yang ketiga Apa? Nilainya Mirza Itu sama dengan Dua per tiga Dari si Adit Gitu Terus apa? Ada lagi nih Si Mirza 30 menit Lebih cepat Dari Nafis Berarti Mirza itu Nafis Min 30 menit Gitu kan Yaudah Keterangannya ini Terus cara kita tahu Yang mana yang tercepat Itu gimana? Nah yang pertama Kalau kalian lihat Biasanya yang paling cepat itu Yang Berkali lipatnya gitu Ada keterangan berkali lipat Nah Kita bisa lihat Poin disini Mana sih yang Berkali lipat gitu Nilainya dari nilai Temen-temennya yang lain Yaitu yang pertama Adit Nah Itu yang pertama Kita lihat Oh ternyata cuma Adit Yang berkali lipat Terus Nah Setelah Adit Kita kan bisa tahu kan Dari sini apa? Bahwa nilainya Hanif Itu setengahnya Adit Ya gak? Adit sama dengan dua hal Berarti si Si H Sama dengan setengahnya si Adit Gitu Ya gitu gak? Iya Nah Terus dari sini Kita bisa dapet nih Sebenernya nih Bener Gue ganti warna Kuning Eh Warna pink deh Nah dari sini Kita bisa lihat nih Mana ya Yang enak ya Ini Si H Sama dengan setengah A Sama yang ini Sama yang si Mirza Kira-kira Seper dua Dengan dua per tiga Itu lebih besar yang mana nilainya Makanya tadi gue jelasin Misalkan Si Apa namanya Si Adit punya Sepuluh ribu Gitu Berarti nilainya Hanif Setengahnya dari sepuluh ribu Yaitu berapa? Lima ribu Gitu lah Terus si Mirza Itu dua per tiga Dari si Adit Berarti dua per tiga Dari sepuluh ribu Berarti Si ini tadi dapet lima ribu Si Hanif ya lima k Gitu Si Mirza dapet 6,7 k Atau 6,7 ribu Jadi aja lah Apa namanya Si Mirza Lebih tinggi dari Adit Maka kita dapet Urutan paling bawah Itu Hanif Mirza Terus kita lihat nih Dari keterangan Keterangan yang Poin kedua Eh poin ketiga Sorry Nih yang ini nih Yang ini Aduh warnanya sama Yang ini maksudnya nih Yang ini Mirza Itu lebih cepat 30 menit dari nafis Otomatis Nafis itu Ada di Sudah masuk puluh Jangan dikeluarin lagi Disitu Ya itu Nih Sopsi sini Ini sopsi Sapa aja Hancur Hancur Masain Bentar Bentar Sopsi gak pedas Ya lanjut ya Ya gue lebih suka Saus pedas sih Sambelnya agak banyak Emang Gitu temen-temen Ya alhasil dapet deh Tadi Ternyata kayak gini Kurang lebih Berarti si Adit Terus si Nafis Dimana Nafis ini Setara Maremon Terus baru Mirza Baru Hanif Gitu Dapet deh Nah disini kita bisa lihat Siapa yang mempertahankan Lata-lata paling lama Ya Berarti si Adit Terus soal nomor 9 Berdasarkan ketentuan tersebut Selisih waktu Adit sama Mirza Adit sama Mirza Ya berarti 40 menit Gitu Berarti ini 120 dikurang 80 Sama dengan 40 40 menit Terus ya Gitu Terus apa lagi Soal terakhir ya Kepala desa akan memberikan Sepeda Kepada peserta Yang dapat mempertahankan Lato-lato Lebih dari 90 menit Yang D Jadi siapa aja yang Lebih dari 90 menit Nah itu ada si Adit Nafis Sama Raymond Nafis Sama Raymond Gitu teman-teman Jawabannya D Aku cowok Zem Wah lagi ngobrol apa nih Gue gak baca Ya gitu teman-teman Gitu Terus kita dapat dari mana Waktu menit-menitnya Kita lihat dari sini Sebenernya Dari keterangan 4 Oh ini 60 menit Berarti si Hanif Karena dia paling cepat Kelarnya Dia dapat 1 jam Terus kita dapat dari Hanif Kita dapat Adit 2 kali lipatnya Yaitu 120 menit Dari 120 menit Kita dapat nilainya si Mirza 2 per 3 Yaitu 80 menit Nah kita dapat nilai Mirza Kita juga bisa tahu Nomernya si Apa Waktunya si Nafis Dan juga Raymond Dimana waktunya 30 menit Lebih lama Daripada Mirza Kita dapatlah 110 menit Gitu teman-teman Ya Matematika itu mudah Bukan Iya Bang Oh bang Ya gimana Adit Ini Abil bang Tadi Abil Kan ada nomor 9 Kan itu disuruh selisih Waktu antara Adit dan Mirza Nah kan Abil tuh Tadi gak nyari ini sih Gak nyari apa namanya Waktu-waktu Per orangnya itu Jadi kayak langsung Ngurutin aja gitu Nah terus Abil nyarinya itu Kan ditanya selisih Waktu Adit dan Mirza Itu Abil buat 2 per 3 Kali 60 Itu hasilnya 40 Itu betul gak bang Kira-kira Kalau 2 per 3 Kali 60 2 per 3 Kali 60 Salah dong 2 per 3 Kali 60 Itu kan berarti berapa tuh Abil nyarinya 40 Juga sih Tapi gak tau ya Cemiwi ya Correct me if I'm wrong Kan ambil coret 60 sama 3 Ya kan 60 bagi 3 Itu 20 kan Terus 20 kali 2 40 kan Betul gak gitu Cemiwi Correct me if I'm wrong Ya sebenernya sih Apa namanya Cara kayak gitu Itu kemungkinan benernya Apa namanya Gak pasti juga Kebetulan emang dalam soal ini bener Cuma yang terpenting Buat kita dapet jawaban bener Itu kita mesti runut Ngerjainnya Yang pertama kita tau urutannya Dimana kalau kita udah tau urutannya Kita bisa pake Keterangan yang keempat Baru nanti dapet nilai-nilai yang lain Caranya gak salah Cuma Belum tentu Ya di soal-soal lain Bisa kita kerjain Iya Bang Kalau aku 2 kali 60 Kali 2 per 3 Itu yang bener Kayak gitu apa gak Bener Kalau kayak gitu bener Karena Kita kali 2 kali lipat dulu Dapet nilai adit Baru kita kali 2 per 3 Itu bener Itu cemiwil ya Ya gitu Bil Ya ada yang mau nanya lagi gak Setelah ini dapet Latihan soal yang serupa gak kak Gimana Gimana tadi siapa Ya dapet ntar Di airdrop Nanti ada airdrop kan Tiap beberapa hari sekali Nanti apa namanya Variasi ada yang Ya materi yang lain Terus juga Ada juga materi kuantitatif Kayak gini Gitu Jadi Ya setiap Setiap waktu gak sama Gitu beda Kayak Iben Yuk siapa nih Dena Kalau penelaran Yang deduktif Sama induktif Itu kapan Belajar Itu sama Kadella Jadi minggu depan Ntar beberapa materi PU Kadella yang ngajar Oke makasih kak Yos Udah ada lagi Halo kak Iben Yuk siapa nih Naurin Aku mau nanya nih kak Kan Aku barusan selesai airdrop Ya kan ya Terus Habis itu Itu di pdf jadi satu Terus dikumpulin gitu kak Ya Di pdf-in aja Atau enggak di dalam bentuk Foto juga gak masalah sih Bisa juga di upload Terus kan itu airdropnya Ada dua kan ya kak ya 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 itu bukan dua sih Tapi itu bang soal gitu Cuma nanti Apa namanya Mulai minggu besok Itu juga bakalan ada airdrop gitu Dimana diposting setiap Dua hari sekali Gitu Halo halo kak Iben Yuk Maaf-maaf tadi Sinyalnya hilang Ya pokoknya nanti Mulai minggu depan Itu ada airdrop baru Yang upload Dua hari sekali gitu Ya ntar itu di upload Di Ya di setiap Classworknya itu Beda-beda Di setiap yang dikasih airdropnya Nah kalau yang kemarin dikasih Itu ada di bang soal gitu Izin bertanya lagi ya kak Tadi sinyalnya kan nge-lag Maaf jadi mood Jadi Jadi waktu Yang airdrop Nyatat video Sama yang kerjain soal Itu dibisain ya kak ya Tapi tetap Dijadiin pdf Terus Dikirim gitu Ya pokoknya Apa namanya Ya ntar Setiap airdrop itu Beda-beda pengumpulannya Di setiap airdropnya Gitu Ya bukan cuma satu Tapi airdrop itu Nanti bakal banyak Postingannya bakal banyak Berseri Nah nanti di uploadnya Penyesuaian Airdropnya itu Tentang materi apa Tentang soal apa Di Ya di poin itu gitu Jadi gak cuma satu nanti Oh oke Makasih ya kak Ya Mungkin itu aja Dari gue Gue ada kerjaan lain Jemput Jemput bokap gue Ya Kalau masih ada pertanyaan Mungkin bisa chat gue Tanya langsung Makasih buat Semua yang Udah dateng hari ini Ya gue seneng banget Kelas hari ini Lumayan Seru Rame gitu Ya itu aja dari gue Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih kak Iben Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kak Iben 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 Terima kasih kak Iben